Untuk sementara sih mungkin masih di teks ya, teks doang. In the sense kita nggak belum main ke ranah lain seperti speech atau computer vision. Atau penerjemahan otomatis. Kalau misalkan kita ke Google kan udah banyak di Google Translate. Kita translate misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi kalau kita lihat bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Bugis misalkan. Coba aja kalau kalian ketik di Google nih Translate dari Inggris ke Bugis atau Bugis ke Indonesia kemana. Itu nggak ada sama sekali gitu. Oke, nah tadi kan kita sudah ngomong ya. Jadi filosofi dari Lazarus Inopi ini apa? Nah, kan saya sering nih dapet dari coworker saya gitu ya. Saya kan kerjanya sama tim CSI, saya duduknya deket gitu ya. Terus sering banget tuh tanya, gimana sih masuk AI? Kok kelihatannya AI keren banget gitu ya. Tipsnya apa sih masuk AI gitu. Saya sih sendiri rada bingung juga sebenarnya jawabnya apa. Karena kan emang saya masuk ke AI ini kan kayak asal-asal nembak aja. Terus tiba-tiba kayak, oh AI yang nyangkut gitu ya. Saya nggak masuk ke software engineer atau front end, back end. Akhirnya masuk ke AI. Jadi mungkin dari kalian ada nggak tips buat teman-teman sobat berkawan ini untuk cara masuk ke AI. Kalau misalnya ada yang mau belajar atau mau masuk, mau mencari karir di AI ya. Ya itu, kalau tadi kan Pak Nanto kan awalnya nembak-nembak tuh. Jadi mungkin tip pertamanya adalah have a specific goal. Karena ya ini sangat luas. Tadi kan ada vision, ada speech, ada text. Dan mungkin banyak domain lain juga yang sebentar lagi akan masuk kayak video. Jadi mungkin tip awalnya adalah be specific, kita tuh maunya belajar apa. Kalau misalnya kita mau masuk ke chatbot, ya sudah kita masuk, kita fokusin di chatbot. Kita belajar chatbot itu apa, apa yang bisa digunakan. Jadi step kedua adalah learn the fundamentals, learn the basics. Nah ini basic atau fundamental sebenarnya jauh, jauh dalem banget. Mungkin kalau di kampus-kampus itu sampai harus turun ke matematikanya. Harus belajar kalkulus, belajar probability. Harus belajar statistik. Itu kan tebal banget tuh yang harus dipelajarin. Tapi kalau menurut saya sih, kita nggak perlu sampai segitunya. Kalau kita cuma mau menjadi practitioner atau engineer. Kecuali kita mau masuk ke bidang akademis yang lebih. Memang harus mengerti fundamental, theoretical-nya bagaimana. Jadi pertama harus be specific, pilih dulu domain yang mau dipelajari itu apa. Apakah itu text, apakah itu speech, apakah itu vision. Terus kedua, mungkin learn the basics. Nggak perlu sampai matematikanya jago banget. Kayak S3. Tapi setengahnya ngertilah transformer itu apa. Attention mechanism itu apa. Apa itu language model, large language model. Dan itu yang harus kita pelajari. Jadi be specific and learn the fundamentals. Tapi no need to go too far. We can still remain di high level-nya lah. Nggak perlu sampai terlalu low. Siapa tuh ngerti high level konsepnya aja ya. Tuh. Kecuali memang mau invent something new. Yang bener-bener baru banget secara teoretis belum pernah ada yang buat. Ketiga itu mungkin tipnya itu publish your work. Jadi don't be afraid to publish model-model yang udah ditrain. Kalau sekarang mungkin yang terkenal itu hugging face. Jadi mereka itu mudahnya kayak the github of AI. Jadi siapa aja bisa upload model mereka. Terus orang-orang bisa pakai. Karena modelnya itu open source. Jadi siapapun bisa pakai. Dan ternyata dari situ pun kayak kita Lazarus juga awalnya kita cuma awalnya asal-asalan doang. Publish models. Tapi ternyata banyak yang pakai. Downloadnya berapa ribu. Dan ternyata yang kita build itu nggak cuma fun. Nggak cuma works. Tapi juga useful buat many other companies untuk adopt. Atau mungkin restructure lain yang juga work in the same field itu bisa pakai. Bisa belajar. Jadi mungkin tiga itu sih tipnya. Be specific, learn the fundamental, sama don't be afraid to go public. Karena mungkin kekurangan khususnya di Indonesia ya. Bidang riset AI itu banyak banget yang masih close source. Close source ya, close source banget ya. Jadi walaupun mereka mungkin publish journal paper atau article paper. Oh keren nih nilai segini. Tapi orang-orang nggak bisa pakai. Iya benar. Jadi untuk apa? Risetnya mungkin adaptation atau adoption by the marketnya itu rendah banget. Jadi lebih enak dan lebih useful, lebih impactful kalau di publish open source. Orang bisa pakai. Bisa dapat feedback. Itu yang paling penting sih. Feedback kurangnya di mana. Karena AI modelsnya kita nggak tahu nih. Walaupun di labnya itu bagus. Hasilnya mungkin 90% akurat. Tapi di lapangan, di production itu bisa beda ceritanya. Jadi dengan kita publish ke open source itu, kita bisa get real feedback from our actual users. Free. Kita nggak perlu bayar orang untuk pakai. Nggak perlu bayar orang untuk tes, user testing. Dan kecil-kecilan pun juga orang bisa pakai. Dan they actually find it useful di industries juga. Dan obviously Lazarus NLP open source kan? Betul. Dan itu kenapa kita dari BRK ngelihat pekerjaannya Lazarus sangat bagus ya. Open source jarang banget di Indonesia ini ada yang open source. Dan karena mereka publish work yang mereka, boleh nanti dicek ya. Ntar tinggal dicari aja di Google gitu. Pekerjaan-pekerjaan Lazarus NLP sangat amazing ya. Nah, tapi sebenarnya kalau mau masuk ke AI sih ya just don't be afraid aja ya. Masuk aja sih. Emang apalagi sekarang AI lagi booming gitu ya. Jadi sobat berkawan kalau emang mau mencari karir di sini, tidak salah. Belajar aja. Banyak resources di luar sana. Dan mungkin nanti teman-teman sudah tadi ngomonginnya banyak jargon-jargon ya. Kayak transformers, attention itu apa. Mungkin kalau kita discuss sekarang, podcastnya bisa 2 jam. Jadi jangan dulu. Mungkin nanti di episode berikutnya. Tapi ya itu nanti kalau misalkan mau cari dan sudah interested ya dari podcast ini, cari aja di sana. Dan mungkin kalau saya boleh sedikit tambahin, kalau dari pengalaman saya waktu belajar AI itu, saya tuh dulu terjebak, dimana saya terlalu fokus mencari course gitu kan. Oh iya bener. Kebanyakan dari course ini tuh mulanya dari fundamental kayak matematikanya begitu kan. Dan kebanyakan orang yang pengen coba masuk ke AI itu udah ciut duluan atau mundur duluan ketika menghadapi matematika ini. Karena kan emang sebenarnya sulit ya. Maksudnya dari matematika ini, kadang orang bingung gitu. Gimana sih kalau hubunginnya ke AI gitu kan, belum dapet gambarannya. Dan setelah bertahun-tahun saya menjalani di dunia AI ini, menurut saya sebenarnya kuncinya apa yang membuat saya belajar lebih cepat gitu ya, lebih menangkap gitu. Itu kalau bisa jangan start dari terlalu fundamental atau dari matematikanya dulu. Tapi langsung coba aja kerjain proyek. Misalkan nonton di video tutorial di Youtube gitu kan, cara membangun chatbot dengan mudah gitu kan. Nah kalian coba aja udah langsung coding aja, ketik aja. Nanti ketika kalian udah tertarik, terus kalian udah berhasil membuat si AI ini, barulah coba kalian teliti gitu. Kira-kira komponen apa aja sih di dalamnya yang bisa bikin, ya ini bekerja gitu. Jadi sebutannya itu mulai dari top to down approach gitu. Mulai dari high level overview dulu, baru perlahan kalian mulai detailin ke detail-detailnya gitu, perintilannya. Nah kalau kalian coba ikutin tips itu, aku yakin pasti kalian lebih semangat juga belajarnya. Dan jadi gak ciut gitu kan ketika menghadapi detail-detail matematikanya gitu. Ya, jadi very amazing tips ya dari, rekan-rekan Lazarus ini. Jadi mulailah dari project high level dulu, ntar kalau sudah interested ya, cari positive feedback dulu lah ya, jadi baru ke low level yang mana lebih serem gitu ya. Nah jadi itu ya tips and tricks buat masuk ke AI. Nah mungkin sekarang kita akan balik lebih ke arah Lazarus ya, jadi mungkin sobat berkawan mau tau nih, pekerjaan Lazarus yang tadi saya sudah bilang ya open source work ini, itu udah apa aja. Kalau yang terbaru dari Lazarus itu kita train yang namanya Indonesian sentence embedding, atau gampangnya sih bagaimana kita merepresentasikan sebuah kalimat atau dokumen menjadi sebuah faktor. Dan faktor ini nanti bisa digunakan untuk retrieval, bisa digunakan untuk re-ranking, seperti itu. Dan sebelum itu kita juga ada rilis yang namanya Nusa Bird, atau itu sebenarnya a twist on Indo Bird. Kita buat, jadi Indo Bird adalah gampangnya, atau singkatnya itu language model yang bisa digunakan untuk sentimentalisis, downstream test seperti itu, dan kita buat agar nggak cuma ngerti bahasa Indonesia, tapi kita juga extend ke bahasa daerah, makanya namanya Nusa Bird dari kata Nusantara. Dan sebelumnya juga kita ada lakuin Indo T5, itu sequence-to-sequence model, T5 kita juga buat versi Indonesianya, versi mini, tapi juga ternyata bisa achieve state-of-the-art results di beberapa benchmark, dan awal banget itu kita mulai dari translation model, untuk bahasa-bahasa di daerah. Oh, yang kayak tadi berarti David bilang ya, jadi untuk bahasa-bahasa daerah, dan nanti bisa di-translate ke bahasa Indonesia, atau bahasa daerah lain ya. Betul. I see. Apakah Lazarus sekarang lagi ngerjain project lagi, atau gimana nih? Nah, pertanyaan menarik nih. Jadi kan tadi kita udah ngomongin sedikit tentang visi kita, mau bikin CGPT, tapi versi Indonesia dan bahasa daerah. Dan memang sekarang lagi plan kita untuk bikin CGPT seperti itu ya. Atau Indonesia Large Language Model lah ya. Dan kemarin memang sebenarnya kita udah dapet computational power-nya, atau GPU-nya yang diperlukan buat training. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, rencana kita akan membuat Indonesia CGPT lah ya sebutannya. Oh yes, jadi keren ya. Looking forward to it ya, nanti keluarin CGPT versi Indo ya. Betul ya. Kenapa nggak ada project lain? Terus ini yang menarik juga, ini project kolaborasi kami, Lazarus dengan BRK juga, yaitu text-to-SQL. Oke, memang boleh explain nggak tuh text-to-SQL apa? Jadi, kalau buat pemirsa yang mungkin dari latar belakang IT, atau mungkin kerja sebagai data engineer, mungkin udah familiar dengan namanya SQL ya. atau struktur query language. Betul. Dan SQL ini kan dipakai, basically dia itu bahasa yang dipakai untuk berinteraksi dengan database gitu ya. Untuk mengambil record dari database gitu. Ataupun membuat database. Nah, tujuan dari text-to-SQL ini, pada dasarnya adalah, gimana kita bisa langsung memberikan perintah aja, melalui bentuk tulisan, lalu kemudian oleh AI ini bakal otomatis dikonversi menjadi SQL. Oh, berarti nggak usah nulis-nulis query, select apa, from where, join-join gitu. Bisa langsung bisa, eh ambilin dong employee yang gajinya, range-nya segini. Ah, I see, I see. Iya, dan ini kan sebenarnya bagus karena menghancurkan jembatan skill, dimana kadang mungkin orang-orang yang bukan kerja di bidang data, atau bukan data engineer, mereka perlu mengambil query-query, misalkan untuk keperluan analisis, mengambil, ambil rekor customer yang berusia di atas 11 tahun, kemudian tinggal di daerah ini. Nah, kadang kan mereka terhambat oleh skill SQL mereka gitu kan, atau mungkin mereka udah lupa, udah belajar lama banget, terus mereka harus belajar lagi, itu kan menghabiskan waktu lama. Nah, dengan adanya AI ini kan, mereka tinggal tulis aja nih, apa yang mereka mau ambil, tinggal ketik aja, tolong bantu saya ambilkan rekor, misalkan customer ya, tadi customer, dengan pembelian 10 paling tinggi, yang berumur 21 tahun ke atas, lalu nanti otomatis AI-nya bakal ngambilin itu. Dan, SQL pun ada banyak versi ya, jadi kayak depending on database-nya apa gitu, dan versi SQL-nya pun beda, sintaks-nya beda juga, itu rada nyebelin juga ya, kalau misalkan ada data engineers di sana gitu, ntar harus beda query walaupun mirip, ntar atau nggak keluarinnya error kan. Iya, benar. Jadi dengan ini mungkin bisa ngefix problem itu juga ya. Iya. I see, I see. Nah, kira-kira motivasinya, selain ya tadi, ngebikin text to SQL ini, buat ngebantu itu, kira-kira, kenapa mungkin ini bisa dipakai ya, jadi pain point-nya itu, di mana gitu, kenapa, setahu saya kan, soal CGPT pun bisa ya, keluarin SQL query gitu ya, soal saya pernah pakai juga gitu, perlu nge-generate SQL, dan, saya sudah raya lupa ya, SQL gimana ya, jadi saya, ask CGPT, ya lumayan sih, jadi kenapa nggak pakai model-model seperti itu aja, yang sudah open source mungkin? Iya, jadi betul, sebenarnya CGPT pun bisa ya, untuk text to SQL ini, tapi dia punya beberapa kelemahan, yang pertama itu, CGPT ini kan, LLM yang, fungsinya itu general gitu ya, bisa buat berbagai task, jadi, dia tidak dilatih spesial untuk, text to SQL ini, nah, oleh karena itu, akurasi dia itu, tidak sebagus itu gitu lah, nah, dan, memang udah ada penelitiannya, oleh, ada sebuah tim AI, namanya Divock gitu ya, mereka coba bikin, benchmark, jadi benchmark itu, buat mengukur, seberapa, akurat gitu ya, suatu, model AI, atau dalam kasus ini, LLM, dan ketika mereka bandingkan, ternyata, chat CPT ini, punya kecenderungan, untuk halusinasi, apalagi, untuk, query-query, yang sulit gitu ya, yang biasanya, kalau, mas Ananto ngerti, ada nested query, atau banyak alter join gitu-gitu ya, ya benar-benar, jadi pas itu, saya coba, ngelakuin query, dengan schemanya, udah tebel banget, ya Allah gitu kan, itu, sangat halusinasi sih, jadi, ya mungkin, kalau misalkan, bisa text-to-sequel, yang spesifik itu, bisa sangat akurat ya, berarti, betul, dan mereka sendiri, yang tadi mengeluarkan benchmark ini, mereka coba mengatih, model khusus mereka, untuk tugas ini, text-to-sequel, dan hasilnya, mereka bisa mengalahkan, chat CPT gitu ya, nah, tapi pertanyaannya, kalau gitu, kenapa nggak pakai ini aja gitu, iya benar, kenapa nggak pakai itu, kenapa kita harus bikin, nah, masalahnya itu adalah, mereka tuh bikin untuk bahasa Inggris, untuk internasional, benar, dan data-data yang mereka lihat kan, bahasa Inggris gitu, jadi, kalau misalkan, kita coba pakai bahasa Indonesia, tentunya modelnya, bakal kurang akurat juga ya, karena mereka belum pernah lihat gitu kan, pada saat dilatih, nah itulah, makanya tujuan dari kita itu, fokusnya adalah, membuat LLM, khusus untuk text-to-SQL ini, tapi, dengan men-support bahasa Indonesia gitu, i see, jadi, text-to-SQL, khusus bahasa Indonesia ya, i see, i see, nah, kira-kira, gimana nih, cara nge-build, boleh di-share ke sobat berkawan nggak nih, dapurnya gimana, dapurnya nih, iya, agak ini ya, agak confidential sedikit, jadi kita high level aja, high level aja, sebenarnya, like most, task, kita harus ada yang namanya evaluation suite, atau test suite, jadi, sekumpulan tes yang ibaratnya, menjadi scoreboard lah, untuk, kita ngukur, seberapa bagus sih, seberapa akurat, sebuah LLM itu dalam sebuah tes, nah, seperti tadi David sudah sebut juga, jadi, dari Deepfoc ini, mereka sudah sediain namanya, SQL Eval, jadi, pertama kita harus buat, something similar to that, tapi untuk case kita, ya itu tadi, bahasa Indonesia, jadi kita harus punya, test suite, atau benchmark, nah, untuk itu sih, banyak opsi nih, apakah kita translate aja, dari bahasa Inggris, tapi kan, mungkin ada sama translation errors, di situ, atau kalau kita mau lebih real lagi, kita make our own benchmark, jadi kita kumpulin data, dari actual users, dalam bahasa Indonesia, terus SQL yang bener apa, expected resultnya apa, itu yang kita kumpulin dulu, jadi, always have a benchmark, dari benchmark itu, kita lihat, oke, now with this benchmark, kita uji nih, model-model yang udah ada di luar, ya kita uji si chat GPT tadi, skornya berapa, kita uji, cloud mungkin, cloud, berapa akurasinya, kita uji juga tadi, yang disebut, SQL coder, yang open source, itu berapa sih skornya, jadi, kita punya gambaran, kita punya target, oh, kita harus ngalahin, mungkin 80%-nya mereka nih, misalkan kita reach, 90% akurasi, dengan model kita, jadi pertama itu, nah, yang kedua adalah, now how do we actually solve this problem, gimana caranya kita, buat the best Indonesian, Texas Weakle model, kalau gampangnya sih, kita harus, lakuin yang namanya, fine tuning, jadi kita ambil, tadi language model yang generic, untuk, kita ajarin, oke, pokoknya, lu khusus belajar, Texas Weakle untuk bahas Indonesia, nah, untuk itu kita juga perlu data tuh, jadi gak cuma data yang kita perlukan, untuk Eval Suite, tapi juga perlu, data untuk nge-train, dan ini yang susah, ya, udah banyak banget nih research, bagaimana sih kita, cara cepat, generate data, yang kita bisa pakai, buat train model-model ini, ya, traditionally kan, itu tadi kita kumpulin, kita bener-bener, tulis tangan nih, oh ini query-nya, ini SQL-nya, ini result-nya, ya, tapi, pasti lama banget, tuh, itu time consuming, terus juga perlu experts, kan, kita gak bisa asal-asalan, hire orang yang gak ngerti SQL, terus, mungkin, mungkin bisa juga kita translate, kalau ada, tadi sama kayak Eval Suite, kita translate dari Inggris, atau, terserah dari language apapun, ke Indonesia, atau yang lagi rame ini, namanya synthetic data, jadi ini menarik nih, karena, ternyata, dari synthetic data itu udah, bisa nih, kita ngalahin real data, nah, gampangnya adalah, kita mimic real data, using fake data, without getting too technical, gampangnya sih, kita, minta LLM yang, kayak chat GPT tadi, untuk generate contoh-contohnya, nanti kita cek nih, kira-kira bener gak ya, bisa kita pakai gak ya, datanya bagus gak ya, karena gak mungkin dong, kita lempar data yang jelek, data yang gak akurat, jadi, kita lakuin namanya data filtering, jadi, dari synthetic data, kita filter datanya, terus kita pakai, nanti yang sudah bersih, untuk train, Indonesian text to SQL, ngapangnya sih seperti itu, caranya, I see, I see, keren banget ya, jadi, sobat BRK One, lihat itu, jadi kalau AI itu emang, harus pinter-pinter dikit ya, dan keep up with the research gitu, jadi kalau gak, sering, baca-baca paper, mungkin gak tau teknik-teknik yang, barusan diomong ini ya, nah, selain, text to SQL ini ya, mungkin, dalam jangka panjang, emang ini kan project, pertamanya BRK, dengan Lazarus NLP ya, apa, punya goal gak, dari Lazarus NLP, nah ini kalau musim, kalau misalnya di BRK sih, kita, ngeliatnya, gimana ya, kita mau belajar dari, Lazarus NLP gitu ya, karena kan, ya, sudah teman-teman lihat tadi ya, mereka ini berdua sangat experts, dan, teman-teman lain yang, di Lazarus, komunitas Lazarus ini, juga sangat experts ya, apalagi di bidang akademinya, nah jadi, dari tim BRK kita, kenapa kita pengen, engage dengan komunitas Lazarus ini, karena emang, kita bukan hanya support ya, emang kita ngeliat, pekerjaan mereka, sudah sangat bagus, tapi kita juga pengen, belajar ya, jadi, bagaimana masuk ke, AI, bagaimana cara fun tuning, dan training, dan whatnot gitu ya, nah mungkin dari, Lazarusnya punya goal gak, dari kolaborasi, dengan BRK ini, kalau Lazarus sendiri kan, masih sangat, fresh lah, masih very early stages, jadi kita mau keluar dari, zona nyaman nih, sedikit dari, cuman open source work, yang, ya, impactful, tapi mungkin bisa, go further, bisa di improve, jadi kita mau masuk ke, industri yang, dimana benar-benar ada, commercial usage, dan salah satunya adalah, melalui BRK ini, kita berharap, yang kita bangun itu, can be useful, untuk, banyak, lebih banyak pengguna lagi, di industri, jadi gak cuman sesuatu yang, lives in the lab, tapi juga bisa keluar dari lab itu, dan actually make an impact, dari yang, kita buat, jadi makanya, proyeknya yang pertama, text to sequel ya, karena text to sequel, seperti sobat BRK, pasti tau ya, sangat dipakai ya, di industri, apalagi di IT gitu ya, mungkin, di luar kolaborasi ini, apakah, punya vision, atau goal gak, long term, dari Lazarus, di space Indonesia gitu ya, NLP Indonesia, ya, kalau dari Lazarus itu, we want to make, impactful technology, kita mau membangun, teknologi yang memang, berdampak bagi hidup orang, di Indonesia, khususnya, jadi kita gak mau, teknologi yang gak mengerti, orang-orang Indonesia, budaya Indonesia yang kaya banget, kita mau, teknologi yang, useful, dan yang emang, keperluan orang di Indonesia, dan make impactful changes, jadi, kita gak mau melulu, oh gak bisa, yaudah deh, kita, you know, just step back, jadi, kita mau juga, anak-anak di Indonesia, mengerti, technological advancements, mereka juga bisa benefit dari itu, bisa pakai, bisa belajar, itu, make an impact on the many lives in Indonesia, melalui teknologi. Wah, keren banget ya, seperti visionnya ya, oke, I hope you guys, dari Lazarus, bisa ya, achieve this, goal of the vision, karena, emang, sangat bagus ya, dan, semoga sangat bertampak untuk, children, dan, citizens of Indonesia, gitu ya. oke, jadi, mungkin, sobat berkawan sudah belajar banyak ya, dari AI dan Lazarus NLP ini, hopefully, kita bisa memotivasi sobat berkawan untuk masuk ke AI, dan belajar dikit about AI, dan, support ya, divisi AI yang baru ini, kalau ketemu di kantor sih, hi saja, dan, ya, kalau misalkan, tadi ya, Lazarus NLP, sudah ngomongin visionnya, bagaimana mereka mau expand, dan, masuk, ke industri, dan, dan juga make an impact ya, dalam, Indonesia punya NLP space, gitu, nah, jadi, first and foremost, thank you guys, kalau misalkan, ada apa-apa, boleh, ditanya saja di sini, kalau misalkan, nanti mau cek Lazarus NLP, boleh saja di Google, di sini, terima kasih sobat berkawan, sudah mendengar, Tech Talk BK Podcast ini, sampai jumpa lagi, bye-bye, jangan lupa, like, komen, dan subscribe, bye-bye, 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 selamat menikmati